Intro Yuhuu, pemirsa insert, apa kabar? Buka pintu episode kali ini enaknya kita datangin rumahnya siapa ya? Tenang-tenang, yang satu ini dikenal sebagai seorang sosialita yang bergerak di bidang beauty expert. Ih, susah banget ya istilahnya. Itu lho, orang yang paham tentang perlengkapan kecantikan dan bisa merekomodasikan produk mana yang tepat untuk kulit setiap wanita. Penasaran kan? Seperti apa rumahnya? Yuk, kita masuk! Tok, tok, tok. Hai. Saatnya buka pintu nih ya. Sebentar, saya mau buka. Nggak biasa caranya kalau rumah orang kaya itu beda, ya kan? Paket tenaga dalam, lihat nih ya. Kok bisa sih? Gimana, Cak? Ya, tadi katanya pencet. Bentar. Ya, bentar ya, bentar ya. Gimana ini udah dipencet ke muka? Mas! Mas, maaf. Nggak bisa dibuka. Ya, nggak jadi deh. Tadinya kan mau pakai tenaga dalam gitu, pintunya otomatis. Eh, gimana sih bukanya tadi? Ya, sekali aja yang atas. Oh. Aduh, jalan-jalan gara-gara saya ya? Aduh, nggak buka. Ya udah, makasih ya. Makasih ya. Oke. Yaudah, masuk. Dari gerbang aja udah mewah banget ya. Gimana yang bagian dalam rumahnya? Eits, tunggu dulu. Sebelum masuk rumah, ada taman kecil di pojok kiri tuh. Dengan tapak bergambarkan Yin dan Yang. Dua pilar besar yang ada di depan rumah sudah bisa membuktikan seperti apa isu rumah sosialita yang satu ini. Mewah abis deh. Yang punya rumah sudah ada di sini, Kassandra. Apa kabar? Apa kabar sih? Selama ini cuma ngeliat di Instagram. Sama suaminya kalau bikin konten lucu banget. Eh, Kassandra boleh ya kita di sini dulu ya, liat ya? Boleh. Masuk ruang tamu, langsung ada di sini kolam ik... Kolam? Aquarium. Ada aquarium. Eh, lucu banget sih. Aduh-duh-duh, kiyowo banget ikan-ikannya. Mana warna-warni lagi? Eh, ini tuh dipilih sendiri loh oleh Sandra. Karena emang hobinya melihat ikan. Katanya sih melihat ikan di aquarium itu bisa menghilangkan stres. Itu hanya tentang ikan. Saat berada di dalam ruangan, pemirsa pasti terpukau dengan pencayaannya yang memang luar biasa menarik. Sejuk dan juga bikin betah. Kira-kira ada berapa lampu ya di rumah Kak Sandra? Hmm, sebulan tokernya berapa sih? Kan lampunya banyak. Sebulan listrik berapa? Pernah tahu. Berapa ya? 10 jutaan. Oh! 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 Orang kaya mah beda, mau ngapain aja mungkin gak mikir banyak deh. Weh, lihat-lihat ada kolam renang juga tuh di rumahnya. Sering dipakai gak? Enggak. Pajangan doang. Jadi gak ada yang berenang di sini? Selama aku tinggal aku baru sekali berenang. Padahal di sini udah 2 tahun kan? 2 tahun lebih baru sekali dipakai kolam renangnya. Masih keres banget. Berarti ya. Kita lihat di sini ruangan apa nih kak? Living room buat. Living roomnya. Wah! Lagi-lagi, lihat dong lampunya. Cakep banget. Wow! Hah, ada ruang ibadah di sini. Musholah-nya. Tuh, bagus banget kak. Alhamdulillah. Eh, Masya Allah bagus banget ini. Ini, ini menyenangkan deh. Ruang tamu dan ruang keluarga aja. Keren banget ya, Pak Mirsa. Ditambah dengan Musholah yang juga bikin rumah kian adem. Bagaimana sih kira-kira penampakan ruang pribadi Kak Sandra? Wah, enak banget tempat tidurnya. Oh. Nyaman banget. Aku gak mau kemana-mana deh. Jadinya mau di sini aja deh. Enak eh. Terus pemandangannya langsung ke kolam renang. Iya, ke kolam renang. Yuk, kita masuk ke kamar mandi. Tuh, mandinya juga mewah banget. Aku baru lihat loh betap yang adekan Kak Serminnya begini. Masa? Klihatan isinya. Iya, iya. Iya, lucu banget. Unik banget. Aku datang langsung ke pabrik khusus betap gitu. Jadi banyak model. Jadi rata-rata kan kalau beli kayak di S1-nya gitu kan. Modelnya terbatas. Jadi aku datang langsung ke pabrik. Ke pabriknya buat beli betapnya. Pilih sendiri. Tuh, lihat tuh. Dan bagus sih yang dipilih. Cakep banget. Ini bisa kayak jacuzzi gitu ya? Iya. Bisa ada lampu-lampunya gitu. Ah, cakep banget. Ekspresi Kak Indra kayak gak habis-habisnya ya. Buat terpukau ya, pemirsa. Apalagi saat lihat ikan koi di rooftop. Nyaman banget kayaknya tinggal di rumah Kak Sandra. Tapi ada challenge nih. Rumah megah cantik sudah pasti. Tapi kira-kira kalau urusan dapur, Kak Sandra bisa gak sih? Gak usah yang ribet-ribet deh. Mari kita tantang Kak Sandra buatin kopi. Bu, aku mau diminta dibikinin kopi dong. Aku tuh suka banget kopi hitam. Bikinin aku kopi hitam yang paling enak. Oke, siapa takut? Bisa ya? Bisa dong. Silahkan. Bismillah. Sambil menunggu, kita makan sembilan dulu. Memang susah. Kalau orang kaya tuh, opaknya juga harus raksasa. Harus gede ya. Biasanya berapa senok sih? Ntar kepahitan lagi. Gak sih dua ya? Bener gak sih dua? Jangan ngasih tau, jangan ngasih tau. Ya Allah tau gitu gue google dulu nih. Ih Kak Indra bikin malu. Campur gak sih? Cing! Ih minta bantuan mulu dah. Cing jangan ngasih tau, Cing. Campur dikit. Gak ada peluang, ya? Gak ada ini sih, gak ada 50-50 ya. Gak ada pilihan ya. Oke. Sudah selesai, coba kita akan coba rasakan sendiri ya. Kopi ala Sandra Bonita. Aromanya sih kopi. Nih-ih lah. Masa madu. Berarti ini kopi pener deh. Kebanyakan kopinya tuh. Ini minum, minum. Minum. Pahit banget ya Allah. Sempahit hidupan. Belum pernah aku merasakan kopi. Pahit banget. Ya Allah. Pahitnya kayak jamu. Ini kopi apa jamu sih? Udah ah. Dinyatakan gagal. Ya namanya juga orang kaya. Apa-apa tinggal minta ART langsung datang. Tapi terlepas dari itu, semoga dengan melihat rumah megah Kak Sandra, pemirsa juga termotivasi ya untuk bekerja keras dan terus bekerja keras. Terima kasih telah menonton!